Intro Walaupun berada di dalam tahanan yang mempunyai segi keamanan yang ketat, tak menutup kemungkinan para narapidana mencari akal untuk kabur. Berbagai upaya pembobolan pun dilakukan untuk dapat bebas dari jiruji besi. Berikut ini adalah 7 kasus pembobolan penjara di dunia versi on the spot. Intro Diawali dengan 3 penjara yang berhasil dibobol oleh sejumlah narapidana di negara bagian Veracruz, Meksiko pada tahun 2009. Sekitar pukul 2 lewat 30 menit dan 4 dini hari waktu setempat, para tahanan itu melarikan diri dari penjara di Coatzacoalcos, Amatlan de los Reyes, dan Kosa Malaluapan. Dari 32 orang narapidana yang kabur, 14 diantaranya kemudian ditangkap kembali, tetapi para petugas penjara terus melakukan pencarian intensif untuk mencari mereka yang masih bebas. Juru bicara negara Miguel Valera mengatakan kepada sejumlah media, bahwa indikasi awal adalah para tahanan itu dipersenjatai dengan pisau untuk melawan para sipir. Selain itu ada dugaan yang menyebutkan jika sipir penjara ikut terlibat dalam pembobolan tersebut. Penjara-penjara di Meksiko memang penuh sesak, berisi sekitar 230 ribu narapidana, sehingga memicu terjadinya pembobolan, perkelahian, dan pembunuhan sesama napi, maupun kepada para penjaga penjara. Masih dari Meksiko, tepatnya pada bulan Desember tahun 2010, penjara Nuevo Laredo yang terletak di timur Meksiko dibobol. Sedikitnya 159 narapidana dapat menghirup udara bebas sebelum waktunya. Kasus pelarian narapidana dari penjara ini menjadi kejadian pembobolan terbesar selama beberapa tahun. Dan peristiwa ini pun memicu kewaspadan ekstra bagi pihak keamanan di negara yang terkenal dengan kartel narkobanya. Pembobolan besar-besaran terakhir terjadi pada tanggal 10 September 2010 lalu, di bagian utara kota perbatasan Reynosa. Kala itu, sejumlah 85 tahanan berhasil melarikan diri. Bahkan menurut pejabat keamanan publik, antara bulan Januari dan September, sekitar 200 narapidana telah kabur dari penjara di negara bagian Tamau Lipas. Ribuan tahanan berhasil melarikan diri dari 4 penjara di negara Mesir pada tanggal 30 Januari tahun 2011 lalu. Kaburnya para tahanan ini juga terjadi di penjara yang menahan seorang militan berbahaya. Bobolnya penjara-penjara tersebut tentunya makin mengancam kekacauan yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu protes anti-pemerintah yang tengah berlangsung di Mesir. Pihak berwenang mengatakan, para tahanan kabur dari penjara mereka dalam waktu semalaman. Dan salah satu penjara yang terbanyak di Bobol adalah yang terletak di daerah Fayum, 130 km barat daya Cairo. Sedikitnya 5.000 narapidana berhasil kabur dari penjara ini, bahkan menewaskan seorang pejabat tinggi penjara tersebut. Para tahanan itu dibantu oleh sekelompok bersenjata menyerang pihak keamanan penjara. Baku tembak sendiri sempat berlangsung selama beberapa jam dan mengakibatkan beberapa tahanan meninggal seketika dalam insiden tersebut. Berikutnya adalah pembobolan penjara di daerah kota Kandahar di Afganistan pada April tahun 2011 lalu. Lebih dari 470 narapidana dan kebanyakan adalah tahanan politik berhasil membobol penjara melalui sebuah terowongan sepanjang ratusan meter. Sekitar 100 orang di antaranya adalah komandan perang Taliban dan sisanya kebanyakan adalah pejuang Taliban. Menurut petugas penjara, lorong bawah tanah tersebut digali dari luar penjara oleh kelompok Taliban sepanjang 320 meter selama 5 bulan. Kantor Gubernur Provinsi Kandahar mengatakan bahwa mereka berhasil menangkap kembali beberapa napi. Dan persiwa pembobolan penjara kali ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sebelumnya pada bulan Juni tahun 2008 lalu, seorang pembong bunuh diri menghancurkan pintu gerbang penjara Kandahar serta pos militer terdekat. Tetanggung-tanggung serangan tersebut berhasil membebaskan 900 napi dari penjara dari 1.200 napi yang menghuni di balik jeruji besi tersebut. Lebih dari seribu tahanan berhasil melarikan diri dari penjara El Jedaida di Libya Timur pada bulan Februari tahun 2011 lalu. Tiga napi tewas terkena tembakan karena melakukan kekerasan terhadap sipir. Para tahanan yang kabur itu juga membakar kantor jaksa setempat, sebuah bank dan sebuah kantor polisi. Akhirnya pihak keamanan berhasil menangkap kembali 150 napi di antaranya. Kerusuhan penjara itu terjadi di tengah bergolaknya protes anti pemerintahan Muammar Gaddafi yang menyebabkan sedikitnya 24 orang meninggal. Akhir bulan November tahun 2011, lebih dari 130 narapidana telah melarikan diri dari sebuah penjara di negara bagian Bahia, Brazil. Para narapidana itu melarikan diri setelah menyerang pejabat polisi pada saat sarapan di kompleks penjara. 15 orang narapidana di antaranya telah ditangkap kembali beberapa jam kemudian. Sebagian besar para narapidana tersebut tengah menjalani masa hukuman karena melakukan perampokan, pembunuhan, dan perdagangan obat bius. Atap sebuah bangunan di kompleks penjara, mereka bobol guna menjadi jalur kabur mereka. Pihak berwenang baru berjaga-jaga setelah beberapa warga setempat melihat sejumlah narapidana berlarian dalam keadaan berantakan dari penjara tersebut. Dan kasus pembobolan yang terakhir adalah penjara di Pakistan April 2012. Sekitar 400 orang dari 944 narapidana termasuk puluhan pemberontak militan telah kabur dari penjara kota Banu di Pakistan Barat Laut. Para napi melarikan diri setelah 150 militan bersenjata lengkap menyerang fasilitas tersebut dengan granat dan roket. Akibatnya banyak di antara napi yang kabur adalah para militan yang terlibat dalam berbagai serangan teroris di Pakistan. Dengan persenjataan berat dan jumlah orang yang lebih banyak, maka mereka dengan mudahnya mengalahkan para penjaga. Kemudian membobol penjara serta membebaskan para tahanan sebelum bantuan pasukan keamanan datang. Setidaknya tiga orang polisi terluka dalam serangan selama dua jam tersebut. Dan kelompok Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, namun sejauh ini klaim tersebut belum dapat diverifikasi. Pemirsa itulah kasus pembobolan penjara di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!